Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dua hari yang lalu Saya bersama tim dari Kelompok Keilmuan Geologi Terapan Menyampaikan laporan pendek Tentang longsor yang terjadi di Cimanggung Kabupaten Semedang Longsornya sendiri Kalau saya tidak keliru Terjadi tanggal 9 Januari Kemudian tanggal 12 Tim dari Kelompok kami Diwakili oleh Pak Indra Dinata Bersama beberapa mahasiswa Ke lapangan Untuk memeriksa Daerah yang Mengalami longsor Kemudian Kami tulis laporannya Dalam bentuk blog Selanjutnya hari ini Tanggal 16 Januari Rencananya ada tim yang berangkat Untuk Mendeteksi Kondisi bawah permukaan di daerah tersebut Menggunakan alat geolistris Nah di dalam blog kami Yang menjelaskan laporan Tentang observasi lapangan Kami menggambarkan Adanya perubahan tekanan pori Jadi pori-pori di dalam Tanah pelapukan atau material yang ada di suatu dataran yang miring Itu Mengalami perubahan Secara fisik Dalam hal ini adalah Tekanan porinya meningkat Akibatnya Butiran-butiran Tanah yang tadinya Intak ya Masih menempel Punya ikatan yang baik Kemudian menjadi Merenggang Menjauh-menjauh Akhirnya Kemudian secara masif Secara berkelompok Dan secara Masif Meluncur ke Daerah yang lebih rendah Nah Di depan saya sekarang ada Semacam Contoh saja lah ya Untuk memberikan ilustrasi Masalah tekanan pori itu Baik Ini Di Kitar rumah saya Ini ada Jalan Puffing block ya Kemudian ada bagian yang seperti ini Nah Jadi Ini Tidak menggambarkan Proses yang sebenarnya Tetapi Setidaknya Memberikan Ilustrasi Secara Visual Bagaimana Tekanan pori itu Bisa mempengaruhi Butiran-butiran Tanah Jadi Kalau kita Umpamakan Ini Batu Puffing block Ini adalah Sebuah pori 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 Di tengahnya ini ada rongga Nah Pada batuan yang normal Itu akan seperti ini Ya Jadi Pori-pori itu Eh maaf Butiran-butiran ini Saling menempel Dan teratur Begitu ya Jadi ada Apa namanya Rongga pun ini teratur Rongganya berdekatan Spasinya itu Tidak terlalu Lebar Nah ketika Rongga ini Menerima Tambahan Menerima tambahan Kandungan air Ya Hasil rasapan Dari permukaan Maka Salah satu dampaknya Adalah Tekanan Pori Antar pori ini Kemudian Meningkat Kemudian ini menjadi Melebar Begitu ya Jadi menjauhkan jarak Antara butir-butir ini Hasilnya akan seperti ini Jadi rongga ini Itu Kalau di dalam Proses yang sebenarnya Berisi air Akhirnya memberikan Tekanan Pori yang Meningkat Akibatnya jarak Pori Ya Yang tadinya sekian Itu menjadi sekian Nah Dampak berikutnya adalah Ini Akhirnya bisa Runtuh ke arah Lereng Atau daerah yang lebih rendah Nah Demikian Kurang lebih penjelasan Kami Ya Untuk lebih membantu Sekali lagi Itu bukan Proses yang Yang Sebenarnya terjadi Ya Jadi jangan Di Artikan daerah yang Tempat saya berdiri ini Suatu saat Atau dalam waktu dekat Ini akan longsor Tidak begitu Saya hanya memberikan Suatu Ilustrasi Yang Secara fisik Bisa dilihat Tentang tekanan Pori ini Demikian Mudah-mudahan Bisa Menambah Wawasan Serta Meningkatkan Pemahaman Tentang Longsor Tetap Sehat Semoga Kita bisa Melewati Pandemi Covid ini Secepat mungkin Selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati